kali ini masuk tv-shop Alexander Pro kerusakan mati total coba kita tes ya sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan lampu indikator pun tidak menyala oke langsung kita buka dan kita lacak kerusakannya selamat menikmati ya oke ya karena ini mati total langkah-langkah pencarian kerusakan kita ukur dulu tegangan masukkan kita periksa apakah listrik PLN sudah masuk di sini bisa jadi dari kabelnya atau terang apa saklarnya oke kita colok kemudian kita tes yang langsung berhubungan dengan kabel listrik ini ya PLN kita gunakan skala 250 volt AC kemudian kita ukur ya ternyata tegangan masuk ya jika masuk maka kita teruskan pengukuran ke tegangan DC 300 volt ya ini skala 250 volt DC saja kita ukur di elko yang paling besar ini elko tegangan masuk ternyata tegangan ada ya mentok berarti 300 volt AC ada maka pengukuran kita lanjutkan ke out regulator yaitu langsung ke 115 volt ya ternyata 115 voltnya ini kosong jadi ada tegangan masuk tapi tidak ada tegangan keluar input 300 volt ada kemudian kemudian out tidak ada kalau B plus 115 ini tidak ada ya otomatis yang lainnya juga tidak ada semua tegangan keluar tidak ada oke untuk itu kita langkah selanjutnya adalah kita cek apakah hilangnya tegangan tersebut disebabkan oleh rangkaian switching di dalam rangkaian switching ataukah di luar rangkaian switching untuk mengetahuinya kita putus saja dulu jalur atau hubungan ke flyback ya hubungan keluar dari 115 ini dari tegangan 115 ke flyback dari elko paling besar dikeluaran ini ya dikeluaran dari switching kita not connection kan ini dulu sepanjang dikeluaran selamat menurutnya selamat menurutnya sila Hai setelah Hai tegangan keluar ini kita putuskan atau not connection kan kita coba lagi apakah tegangan muncul setelah di not connection kan kita tes ya tegangan untuk 115 ya Oh dalam hal ini tegangan tetap tidak muncul walaupun kita not connection kan tegangan ini yang menuju ke playback dia tetap tidak muncul maka dipastikan bahwa kerusakan ini masih tetap berada di dalam rangkaian Hai switching regulator disini ya Ayo kita cari penyebabnya cabut dulu Hai ini masih ada tegangan sisa ya walaupun sudah dicabut kita buang dulu tegangan ini supaya tidak bahaya ya nanti takutnya nanti Hai shot ngoslet mengurusak rangkaian yang lain dengan menggunakan ini ya dengan menggunakan colokan kabel solder jadi tidak ada ledakan di sini ya kita shotkan saja up positif dan negatifnya Oke sudah hilang kita shotkan langsung karena sudah kecil ya 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 kemudian kita periksa di rangkaian dalam hai 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 dia menggunakan str ya kebiasaan TV shop ini biasanya jika menggunakan str ya strnya inilah yang mati sudah beberapa kali saya menemukan kerusakan seperti ini ternyata hanya str inilah penyebabnya Hai sedangkan komponen-komponen pendukung yang lain tidak mengalami kerusakan tidak ada salahnya kita tes komponen-komponen di sekitar str ini Hai sepertinya tidak bermasalah kita coba ganti saja strnya langsung saja kita ganti strnya karena Hai letak dari strnya itu di dalam maka tidak mungkin kita melepas bautnya tanpa membuka head sink atau pendingin jadi kita cabut sekalian pendinginnya yang terça untuk kita dan sebelum yang kita begini sekarang dari 打 se ini str-nya dia menggunakan Isis apa str w6556 a w6556 a oke ya ini tadi str-nya sudah saya ganti str-6556 waktunya kita tes apakah benar-benar dari str-nya yang bermasalah kita tes sebentar isa kelar langsung kita on-kan saja kita colok apakah ada tegangannya Oh ternyata tidak keluar tegangan untuk kali ini salah ya diagnosa kita cuman memang langkah paling cepat untuk mencari kerusakan ya seperti itu jika ada str-nya langsung ganti str-nya saja karena str- ini tidak bisa dites menggunakan multitester ya cara ngetesnya ya langsung dipasang di rangkaian seperti itu tapi kalau seperti ini keadaannya berarti bukan str-nya maka ya kita cari lagi letak kerusakan ya Hai tegangan sudah masuk ya Hai mengapa tidak keluar coba kita tes keluaran ini ada yang shot atau tidak hai 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 nampaknya tetap di bagian ini ya bagian-bagian switching Hai ya sepertinya dioda ini bermasalah hai 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 oke hai 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 Coba kita lihat dioda Hai D708 ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di bawah PCB saja. Terima kasih. 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 Itulah sebabnya, maka sebelum kita mencolokkan kabel ini, prop dari multitester ini harus kita tempelkan dulu. Jadi kita tahu tegangan itu over atau tidak, sehingga kita bisa cepat-cepat mencabutnya. Ini tadi over ya. Ini tadi over ya, hampir mendekati 200. Setelah dilakukan pencarian, penyebab overnya tegangan, bahkan sampai IC optocoupler diganti, PC817 ya, diganti. Saya ganti, kemudian IC T431. Ini juga saya ganti ya. ternyata, ternyata masih tetap over. Setelah di tes masih tetap over. Dan kemudian, setelah saya tes-tes, dan kebetulan ada mesin yang sama persis ya, ada mesin yang sama persis dengan ini. Kemudian saya tes bagian regulator, switching. Ternyata jenis switching untuk TV Sharp ini, dia itu memang over jika tidak ada beban. Ya, tadi mesin yang satu ini normal ya. Begitu saya not connection kan, tegangan yang menuju ke playback. Ini tegangan saya not connection kan, ternyata dia juga jadi over. Tapi begitu saya hubungkan, jamper ini saya hubungkan lagi, maka tegangan normal. Ya, kemudian, saya coba di sini, di mesin ini saya hubungkanlah jamper yang menuju ke playback. Dan ternyata memang normal ya. Jadi, kerusakan utama TV ini hanya diode ini ya. Diode D708 di sini. Ini mati, begitu diganti, rangkaian switching langsung bekerja. Diode ini diode biasa ya, walaupun bentuknya mirip seperti diode zener, pening. Tapi, kenyataannya ini diode biasa. Dan STR-nya pun saya kembalikan lagi, saya pasang yang lama, bawaan dia. Ternyata masih bagus. Ya, catatan untuk kita ya. Untuk jenis ini, memang jika tidak dikasih beban. Jika keluaran B plus 115 tidak diberi beban, maka tegangan akan over. Tapi begitu diberi beban, langsung tegangan normal 115. Coba kita cek saja. Ini, probe kita hubungkan. Kita colok. Ya, seperti itu. 125 tadinya. Kemudian, begitu start, langsung nurun. Jadi 115. Oke, normal ya. Dan raster langsung keluar. Gambar langsung keluar. Oke, kita tutup dulu. Binturung yang akan diuji coba kali ini, baru siap. Dioda sekecil ini, menyebabkan kerusakan. Oke, hanya itu saja. Semoga bermanfaat.